Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas yang saudara. Hari kedua operasi penuh Bandara Internasional Jawa Barat atau Bandara Kertajati Majalengka Jawa Barat melayani 6 penerbangan dengan 3 rute tujuan domestik. Hari ini Bandara Kertajati melayani sedikitnya 6 penerbangan dengan tujuan Denpasar, 4 penerbangan, Kuala Namu 1 penerbangan, dan Balikpapan 1 penerbangan. Selain penerbangan domestik, Bandara Internasional Jawa Barat di hari kedua juga melayani rute penerbangan internasional dengan tujuan Kuala Lumpur, Malaysia. Sebelumnya pada penerbangan Perdana, hari Minggu kemarin tingkat keterisian atau okupansi penumpang pesawat mencapai 70 hingga 80 persen.